selamat sore teman-teman selamat berjumpa kembali di channel Tulus Karya pada kesempatan kali ini kita mau mencoba iseng membuat anak kunci dari besi bekas gagang stop kran kita menemukan kita mendapatkan ini karena kita cuma tidak ada seretnya kuncinya ini hilang tinggal satu tidak ada jeleknya kalau kita membuat anak kunci dari barang bekas seperti ini karena kalau kita membuat ke tukang kunci ya lumayan lah ongkosnya oke teman-teman pertama-tama kita luruskan dulu kita pukul dulu kita luruskan dulu lumayan lurus setelah lurus kayak gini kita gambar kita gambar dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman setelah kita membuat gambar bola seperti di awal tadi kita menggunakan gerinda potong yang tipis seperti ini untuk membuat pola gigi gergaji atau gigi pinggirannya apa ini pinggirannya kunci seperti ini teman-teman setelah kita gambar seperti aslinya seperti anak kunci aslinya kita menggunakan gerinda untuk membuat pola gergajinya gitu aja ya teman-teman kita kurangi sedikit demi sedikit pelan-pelan sehingga tercapai pola yang sesuai dengan aslinya memang harus sabar teman-teman karena ini pekerjaan detail bukan pekerjaan yang asal brush 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 itu enggak memang kuncinya sabar pelan-pelan sedikit demi sedikit jadi kita kurangi sesuai pola nanti kalau di tengahnya ada semacam apa ini cowakan yang ini kan istilahnya mencowak separuh ya teman-teman nanti nanti kita ikuti saja sesuai aslinya karena kalau tidak sesuai aslinya kami yakin ya tidak bisa membuka kalau hanya flat seperti ini nah kita ini kalau sulit ya kita coba kurangi dulu memanjang seperti ini ini kita kurangi memanjang dulu kita potong dari belakang ke depan nah kita kurangi ini dikit-dikit nah setelah kita potong kalau masih dirasa tidak bisa membuat pola kita kurangi dulu memanjang seperti ini teman-teman nah seperti itu isi kanan-kiri ini pola giginya sama pola giginya sama kanan-kirinya jangan sampai berbeda karena kalau berbeda ya tidak bisa untuk mengunci nantinya nah seperti ini teman-teman semua semuanya hal ini mungkin ya sangat berguna bagi teman-teman yang jauh dari tukang kunci kalau mau membuat kunci sekiranya jaraknya jauh ya semoga bisa bermanfaat bisa ditiru bisa ditiru seperti ini kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang sekiranya tidak berguna ya kita kita aplikasikan ya mungkin kalau membuat anak kunci ya sebenarnya juga murah sekitar hanya 15 ribu cuman kalau kita tidak tahu kalau membuat kemana ada yang juga bingung juga sih teman-teman di daerah kami itu juga ada sekitar jarak 1 kilo tapi bagi teman-teman yang mungkin mohon maaf agak jauh dari perkotaan ya kadang bingung juga terpaksa kita membuat sendiri kalau kita longgar waktu bisa bisa diaplikasikan bisa diterapkan pada kendaraan teman-teman semua alatnya alatnya juga tidak mahal juga asal punya gerinda ya teman-teman asal punya gerinda bisa digunakan kalau tidak punya ya bisa pinjem teman tetangga yang punya atau saudara yang punya sebentar bisa menggunakan plat-plat seperti ini asal ketebalannya sama persis bisa digunakan seperti ini ya walaupun agak lama sedikit ya wajar karena kita juga bukan ahlinya tapi asal pelan-pelan pasti nanti bisa seperti itu kita gerinda pelan-pelan kanan-kiri kita buat sama seperti ini tapi bagi teman-teman yang dekat dengan tukang kunci ya langsung aja suruh dibuatkan kunci ganda buat serep kalau sepaktu-paktu hilang kalau kami ini kan kuncinya tinggal satu itu itu kondisinya sudah agak mudah muntir gitu teman-teman saya takut kalau nanti patah ini terpaksa kita mencoba mentutorialkan nah setelah selesai yang kita buat pola kita kikir kita kikir pakai kikir seperti ini teman-teman kita sesuaikan dengan pola kita berhalus harus sama persis harus sama karena kalau tidak sama nanti tidak bisa kita samakan kalau setelahnya kita incer biar sama persis seperti itu teman-teman ikut terus oke kita kikir sesuai giginya oh iya kalau memilih bahan usahakan untuk bahan yang tidak terlalu keras biar mudah mengerjanya kami menemukan gagang stop keran ini kami rasa sangat mudah agak empuk lah menurut kami seperti itu teman-teman biar mudah membentuk polanya dan nanti setelah kita selesai membuat pola teman-teman kalau teman-teman mau berkreasi apa ya untuk ujung yang seperti yang seperti hitam itu nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri mau dikasih pegangan apa yang pegangan hitam itu atau plastik apa-apa mongko penting ini kita mencoba membuat kuncinya bisa masuk dan bisa bekerja dulu gitu aja kalau kreasi silahkan teman-teman berkreasi sesuai dengan keinginan masing-masing mau dibuat nanti pegangannya dari apa yang mongko terserah itu teman-teman kita dalam pengerangan bahan yang mau kita pikir ini pokoknya selalu disamakan ya teman-teman jangan lupa selanjutnya kita selalu samakan terus kita ikuti polanya jadi sedikit kita paskan kita kikir kita samakan terus pokoknya kalau ada alatnya mungkin udah blok-blok itu jadi karena hanya mengandakan pandangan mata ya pelan-pelan terus kita kikir terus oh iya mas sambil lupa untuk pengerjaan cowakan yang separuh tipis ini kami tadi lupa tidak memvideo kami kira itu sudah di-on kameranya ternyata belum nah ini pengerjakan seperti ini ya kita mengerjakan dengan gerinda manfaat seperti ini kita kikis gitu pelan-pelan nah gini ini kan kelihatan tidak begitu rapi pengikisannya tidak terlalu rapi karena menggunakan alat seadanya bentuknya seperti ini teman-teman nah kanan-kiri ini kita coak dengan gerinda kita gerinda separuh seperti ini oke teman-teman maaf tidak kami rekam tadi mohon maaf nah setelah kita kerjakan hasilnya sudah hampir sama bisa dikata sama hasilnya seperti ini teman-teman saatnya kita untuk mencobanya kita coba di sepeda motor langsung kita coba let's go setelah selesai kita setelah selesai kita kikir kita coba ini yang wane motor ini yang buat tan kita sendiri ulangi lagi teman-teman nah itu sudah selesai sudah bisa ternyata sangat bermanfaat sekali demikianlah teman-teman lifehack kita hari ini atau usi coba iseng kita hari ini ternyata telah berhasil walaupun dengan waktunya agak lama karena kita cuma samben ternyata dengan alat yang sederhana bisa membuat anak kunci turian seperti ini dari bahan bekas yang yang tidak ada nilainya oke teman-teman bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan dukungan subscribe biar berguna bagi teman-teman kita semuanya yang mau membuat anak kunci yang jauh dari tukang kunci dan yang mau menggandakan kuncinya mungkin secara gratis terima kasih yang sudah subscribe semoga video kali ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati